Pemirsa seorang korban banjir di kampung Bojong Asih, Desa Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan tewas kamis pagi. Korban tewas di rumahnya diduga kibat kelelahan setelah berhari-hari membersihkan lumpur banjir yang masuk ke rumahnya. Adik deding warga kampung Bojong Asih, Desa Dayuh Kolot meninggal dunia di tengah banjir yang melanda. Jenazah dibawa menggunakan ambulans melewati banjir yang kini mulai surut. Diduga korban pria berusia 55 tahun meninggal dunia akibat kelelahan setelah berhari-hari membersihkan lumpur di dalam rumah. Keluarga langsung membawa jenazah pada kamis pagi karena diduga korban telah meninggal sejak Rabu pagi. Sementara itu banjir di Dayuh Kolot dan Balai Endah hingga kini belum surut sepenuhnya. Beberapa wilayah seperti kampung Bojong Asih dan Kelurahan Andir serta Cion Teng Balai Endah masih tergenang hingga ketinggian 1 meter. Warga terpaksa menerjang banjir untuk beraktifitas. Meski banjir masih mengendang, warga mulai membersihkan rumah mereka. Namun banjir berpotensi kembali melanda saat hujan karena kondisi depit air sungai yang sangat tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufan M. Rawan, Ainews melaporkan.